Saya interupsi, interupsi, dia gak kasih, interupsi, apa yang terjadi? Dia berdiri dari kursi, berdiri dari kursi terus, wah, ayo kita keluar, kita. Ini Pak Nyala nih? Lanyala, di depan Pak Purna, ayo. Seperti nantang mau kelai sama kita, Bung Akbar. Saya kedatangan tamu senior saya, seorang politisi senior, mantan menteri, pimpinan komisi ketika di DPR. Sekarang adalah wakil ketua MPR dari unsur DPD, perwakilan DPD di MPR. Dan pada bagian terakhir itu nantinya kita akan bicara di sini tentang apa yang, apa namanya, yang menjadi topik kita kali ini. Yakni, Bang Fadel Muhammad, senior saya ini, itu dinyatakan diberhentikan dari pimpinan MPR, unsur DPD. Melalui sebuah mekanisme paripurna, yang menurut data yang kita miliki, yang kami miliki di sini, di usulan, mesti tidak percaya itu, ditandatangani oleh 97 orang. Bang, dan kemudian jatuh ponis itu, Bapak Fadel Muhammad dinyatakan diberhentikan dari pimpinan MPR. Bang, terima kasih loh, sudah datang ke tempat saya Bang. Wah saya senang sekali, saya belum pernah ke sini. Kita ketemu Bung Akbar beberapa kali, terus bilang-bilang cuma saya, ya. Gini Bang, jadi kenapa sampai saya undang abang, karena. Terima kasih, terima kasih. Apa ya, saya melihat, setidaknya pada kamar sebelah, kamar DPD maksud saya, adalah terjadi dinamika yang lumayan sebenarnya. Ketua DPD, Pak Lanyalah Mataliti itu, begitu vokal untuk menyerahkan banyak hal, termasuk juga tentang amendement dan keinginan menjadi presiden. Menurut saya, bagus-bagus saja sih, setelah selama ini, DPD itu kelihatannya diam-diam saja, atau barangkali tidak cukup mengambil peran dalam, apa namanya itu, banyak hal menyangkut dengan perpulitikan kita. Nah, tetapi kemudian tiba-tiba saya kaget, kami kaget di sini, tiba-tiba ada berita bahwa abang diberhentikan sebagai wakil ketua MPR. Bang, apa yang terjadi? Terima kasih, saya senang sekali ini bisa curhat atau ngobrol-ngobrol ringan di sini dengan teman lama kita. Jadi sebenarnya saya sendiri baru tahu itu belum lama, baru awal Agustus. Dan itu disampaikan, ditelepon oleh Saudara Mahyudin. Bang Fadel, hati-hati, saya lihat ada gerakan untuk bikin-bikin menggoyang Bang Fadel. Oke, terima kasih, saya bilang saya coba cek. Saya terus kemudian ngecek, akhirnya di MPR itu kita kan, kalau di DPR ada ketua-ketua fraksi lah ya. Di DPD itu adalah ketua kelompok, ketua kelompoknya adalah saat itu Tamsil Lindrung. Udah, saya telepon Bang Tamsil, oh iya saya lagi cari Bang Fadel bicara. Udah, bicara Bang Tamsil, kita duduk berdua ngobrol, dia bilang, dia pun disedorkan untuk ini dengan bahasanya macam-macam. Ya usah, gak perlu bela-bela Pak Fadel, kita mau berhentiin Pak Fadel, Pak Fadel gak ada guna di DPD begini-begini. Saya punya semua catatan itu. Itu juga lanyalah mengakui. Tapi dia berusaha menjelaskan duduk persoalan Pak Tamsil dan menjelaskan prosesnya ini tidak semudah ini. Tapi akhirnya dia punya kalimat terakhir, udahlah saya akan bicarakan kalau boleh damai. Dia hubungi saya, kita berdua bicara. Saya mau, saya katakan mau, saya mau ketemu lanyalah. Bikin janji, dia menghindar, dia tidak mau ketemu saya. Dia ke Cirebon, dia kemana-kemana. Saya, ya lihat ini memang sengaja dia. Maka pada tanggal 11 Agustus, jam 2 siang itu, saya ke kamarnya, saudara lanyalah ketua, mengantarkan undangan buat acara tanggal 16. Yang menyelenggarakan kan MPR. Maka saya berikan itu kepada beliau. Wah, dia duduk begitu terus dia seperti ekspresinya itu gak senang. Saya datang, tidak ini gitu, tidak welcome. Saya bisa lihat dari mukanya, gerakannya. Ada teman-teman yang lain, ada Bustami, ada anak-anak itu. Terus, saya mau keluar, saya mau keluar. Ya kita kan orang timur kan tawarnya. Kalau dengan bahasa begitu, dia gak mau terima saya. Akhirnya dia keluar, saya ikut. Saya udah kasih undangan, saya ikut. Bicara lah kita. Bicara mengenai rapat di sini yang Bustami pimpin, saya jelaskan. Dan dia langsung bilang kepada saya, maka yang pantas menjadi ketua, wakil ketua MPR itu adalah saudara Bustami. Kan saya kaget. Ini kan lambaknya tinggi negara, masa bicara seperti begitu. Dan ini dia mengakui, ada minute of meetingnya. Ada minute of meetingnya, rapat paripurna. Jadi ada, dia mengatakan, iya betul dia menyampaikan hal itu. Jadi akhirnya saya tersinggung sebagai seorang teman, seorang manusia biasa. Kaget saya, apanya kayak begini pemimpin. Udah. Tanggal 15 Agustus siang, saudara Lanyala menemui ketua MPR Bambang dengan mengatakan ada Pak Basara, ada Pak Bari P3, ada juga Nono. Dia mengatakan, dia ingin menggantikan saya. Bambang nanya, dengan siapa? Bustami namanya. Loh, sudah melalui prosedur, sudah ini. Kata Bambang. Oh iya, begini, 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 begini. Maksudnya ketua MPR ya Pak Bambang Susat ya? Iya, betul. Nah disitu, Pak Bambang mendekankan bahwa ini ada prosedurnya, ada aturannya, ada kita punya MD3, payung hukum, apa semua. Nah, terus Bambang bilang, biar kita sesama pemuda Pancasila, tapi jangan saya dipaksa dan sebagainya. Akhirnya, tanggal 15 itu sorenya mulai terjadi satu hal yang ricuh di rapat paripurna. Ricuhnya itu, Bung Akbar, adalah ketika itu saya menyampaikan kinerja, laporan kinerja MPR saya di paripurna. Dan di akhir laporan saya, saya menceritakan bahwa saya beberapa kali bicara dengan ketua, dia memaksakan saya, ini ada kecenderungan karena ingin jadi calon presiden, kita pernah diskusi, bicara mengenai bagaimana kalau kita bikin umbok out, bagaimana kalau ini, dia pernah bicara sama saya. Saya tersingkat saya jelaskan, maka saya bilang, mungkin saya ini ada beda pendapat dengan dia, dalam hal tersebut. Saya mohon maaf, saya bilang, akhirnya mungkin itu yang menggerakkan dia untuk memotori teman-teman, bikin muci tidak percaya. Saya bilang, kalau saya kurang berkinerja, saya mohon maaf, saya bersedia untuk ditugur. Terima kasih, saya turun. Jam lima, setengah lima, maaf, dia ikut di pimpinan sidang, yang lucu, Bunga Akbar, dia, apa namanya, menjelaskan apa yang Surah Fadil katakan tadi itu tidak benar, begini-begini. Saya interupsi, interupsi, dia gak kasih, interupsi. Apa yang terjadi? Dia berdiri dari kursi, berdiri dari kursi terus, wah, ayo kita keluar. Ini Pak Nyala nih? Lanyala. Di depan paripurna, ayo. Seperti nantang mau kelai sama kita, Bunga Akbar. Ya, kita kan juga, ya aktivis juga lah, kita. Jadi saya, udah, dia lompat dari atas turun ke bawah, saya di belakang sini, saya maju ke depan, tapi anak-anak pisahin semua. Dalam forum, rapat paripurna, semua menyaksikan, semua lihat. Hanya waktu itu, wartawan-wartawan, dan ini tidak ada lagi. Karena kita agenda terakhir, membicarakan masalah keuangan, DPD. Nah, itu terus, terjadi ketegangan, saya hanya duduk kembali, saya terus mikir-mikir, teman-teman di situ banyak, bilang, Pak Fadel, mengalah aja lah. Nanti kalau ada sesuatu kan, kita malu DPD ini. Wah, ternyata ada insiden sampai, mendekati fisik ya? Bunga kelai. Bunga kelai. Come on. Ada buktinya. Saya bisa tunjukin, ada fotonya, ada, di itunya. Semua orang bisa panggil, teman-teman di DPD, semua tahu itu. Saya sempat, mencari informasi, kepada teman-teman. Teman-teman DPD kan, pernah saya fasilitasi juga, di podcast saya ini. Kata mereka, abang itu punya tiga dosa. Yang pertama, tidak cukup mengambil inisiatif, untuk penguatan kelembagaan. Yang kedua adalah, abang tidak cukup mengambil upaya, untuk memperjuangkan agar, wakil DPD, di MPR itu, tidak hanya 21 orang, tapi sesuatu dengan jumlah provinsi, yang 34. Jadi setiap provinsi, ada, apa namanya itu, wakilnya. Pada, alat-alat kelengkapan MPR, kira-kira seperti itulah. Dan yang terakhir, dari tiga itu tadi adalah, abang tidak pernah memberikan, laporan, pertanggung jawaban, sebagai, pimpinan MPR, perwakilan DPD, sebelum yang kemarin, yang abang cerita tadi itu, itu mereka menggugat itu. Apa jawaban abang? Terima kasih. Yang tiga ini, sangat menarik. Yang pertama, saya yang bikin tulisan, dengan Jimliya Sedik, kita yang berjuang, bagaimana penguatan. Tetapi kita tahu, dan presiden, saya tahu persis, beliau tidak mau, robah undang-undang dasar. Maka kita mesti cari penguatan, dengan cara-cara yang lain. Saya berpendapat, kita mesti bicara, dengan teman-teman di DPR, dengan presiden. Penguatan, yaitu, transfer, dana ke daerah. Saya punya pemahaman, sebagai mantan, pimpinan Komisi 11, DPR. Saya yang mantan. Saya punya pemahaman, penguatan, DPD ini, adalah akibat, bukan sesuatu yang kita mesti, gebar-gebar, adalah akibat. Untuk itu, DPD-nya harus tunjukin, apa yang kita bikin dulu. Akibatnya orang merasakan, oh iya DPD bagus, kita berikan. WNNN tambahan, yang bisa dapat disujui, lebih mudah. Yang kedua, yang kedua ini, konstribusi yang mereka, sampaikan itu, bahwa saya tidak, berusaha, ada, itu kan ketugas daripada, ketua kelompok, Tamsil, bicara dengan saya, beberapa kali, kita lagi cari jalan-jalannya. Tamsil, sangat intens, dengan saya. yang ketiga, yang paling menarik, dan yang paling, membuat saya, tidak mengerti ini, teman-teman di DPD, kita ini, baru membuat, peraturan, dalam tahap tertib, baru, tahun 2022 ini, memasukkan, laporan kinerja, pimpinan, MPR, yang DPD itu, di sini, baru sekarang kita bikin, dengan nomor 19, jadi, saya bingung, lah nyala juga, bicara di media, di TV One, di mana-mana, saya tidak berikan laporan, selama tiga tahun, loh, baru kita bikin, aturan ini, yang ada, adalah, laporan, kinerja, pimpinan DPD, itu pun dia tidak bikin, saya belum pernah baca, laporan dengan baik, tapi saya tidak persoalkan itu, yang ini yang saya persoalkan, diri saya, loh ini kan, baru kita bikin, baru kita setujui, maka, Pak, Tamsil, dan Pak Syukur, Sekretaris, dan Ketua, bikin surat, kepada, badan musyawara, dan pimpinan, masukin agenda ini, jadi agenda ini, berdasarkan aturan yang baru, kita bikin, jadi saya tidak mengerti, apa mereka baca, aturan itu, artinya abang, membanta, apa namanya itu, begatan itu ya, iya dong, ini kan, tidak benar, kita baru setujui, baru sekali ini, yang ada kok, saya juga baca, dengar, mereka bilang, loh saya bilang, ini kan baru, oh iya bang, setelah anak-anak itu, mengerti semuanya, oh begitu bang Fadel, saya itu agak, sebenarnya menyayangkan ya bang ya, ada riak-riak seperti ini, apalagi tadi, saya malah kaget, ternyata, mendekati, apa namanya, insiden fisik ya, saya tidak, saya tidak mengenal, kebudayaan itu soalnya, iya, dia aja keluar sama saya, oke, yang saya sayangkan adalah, tidakkah DPD sedang, apa ya, sedang, aktif-aktifnya, saya menghindari kata genit ya, karena menurut saya sebenarnya, itu bagus sebenarnya ini kan, ada banyak hal yang dilakukan DPD sekarang, untuk mengingatkan kita bahwa, ada sesuatu yang tidak, tidak, tidak benar loh, terjadi di negara kita, ada sesuatu yang kurang, dan seterusnya, dan seterusnya, tapi kalau kemudian ada yang seperti ini, tidakkah konsolidasi itu, menjadi mundur ke belakang Bang? Sangat mundur ke belakang, dan sangat memalukan, prinsipnya, saya sudah katakan kepada teman-teman, dan di rumah Lanyala pun, kita kumpul semuanya, saya yang kumpul, dan saya bikin statement, ada rekamannya, saya mendukung, seolah Lanyala menjadi calon presiden, saya mendukung, tetapi, saya, dengan dia ketika bicara empat mata, saya ingatkan, jangan terkesan, menggunakan institusi DPD, untuk hal tersebut, seperti apa? Yang menarik nih? Ya, dia kampanye kemana-mana, pergi, padahal ada perjalanan dinas, DPD gitu, dia, terus, pakai baju DPD, apa segala, misalnya pasang poster-poster, di mana-mana, dia di DPD itu ada, Lanyala, for president, apa semua, saya, artinya bukan apa-apa, tetapi mengingatkan, jangan institusi, ini, digunakan hal-hal, yang nanti, orang bisa mengkritik kita, banyak orang mempertanyakan ini, nah ini yang saya, saya agak bingung bang, jadi abang mengatakan, mendukung Pak, Lanyala untuk, pribadi, calon presiden, ya, calon presiden, tetapi abang, tidak mendukung, atau tidak setuju, dengan pola, yang dipakai Pak Lanyala, untuk berkampanye, dan seterusnya, bagaimana kita bisa, apa, apa perbedaannya, artinya jangan, jangan, menggunakan institusi, DPD, untuk, kepentingan, pribadi tadi, berarti, apa namanya itu, apa, rencana, atau, gerakan Pak Nyala, untuk menjadi calon presiden itu, bukan dukungan DPD, sama sekali, tidak ada, oh ya, tidak ada, tapi orang disuruh, pakai L, begini gitu, L, Lanyala, maka dia katakan, apa, Fadel itu, di depan saya, begini, tapi di belakang saya, nyelena, saya, seperti tidak memperjuangkan dia, tidak ini dia untuk presiden, dia cerita, jadi, saya tuh, kasihan gitu, saya kasihan karena, kok, seorang pemimpin, ada suatu ambisi ini, tapi, undang-undang kan, tidak memungkinkan hal itu, itu satu, itu soal formulanya, tapi, saya mau bicara tentang, konten, dan konteksnya, apa yang setuju dengan, narasi-narasi yang dikembangkan oleh Pak Ranyala, yang, tampaknya mendapat banyak dukungan itu, dari warga kita? Iya, bisa aja, gak apa-apa, untuk bicara kepentingan pribadi, silahkan aja, bagus, itu gak apa-apa, bagus, tapi jangan menggunakan institusi, nanti kita kan, dilecehkan, ditertawakan oleh, kamar sebelah, teman-teman di, DPR, kan itu padahal, kita kan, musikir sama dengan mereka, mereka, udah bahasa, saya gak usah ulangi, disini depan publik, tapi, apa gak tau aturan, kalian, apa, DPD buat itu, saya berpendapat, DPD itu harus, kita malah dengan gubernur, bupati, seperti zamannya Pak Ginanjar, itu kan bagus, maka DPD, ada satu warna, tersendiri dengan daerah, gimana bikin lokal government, yang kuat, pemerintah daerah, yang bagus, ini yang saya mau, bicara, bukan, bukan cuman ini saja, terlepas soal, agenda soal calon presidennya, itu, itu sahaja menurut saya, siapapun kita, tapi saya mau bicara tentang, DPD nya Bang, saya melihat, saya mencoba untuk fair ya, saya melihat, Pak Lanyala sebagai ketua DPD, menghadirkan, perbedaan, di memori publik, tentang DPD itu, dimana selama ini, ikut sajalah, apa kata, apa namanya itu, pemerintah, dan segala macam, tampaknya sekarang ini, Pak Lanyala, mampu menghadirkan narasi, yang berbeda, dan kemudian, kita lihat, oke, tampaknya kita membutuhkan DPD, kira-kira seperti itu ya, itu, Abang melihatnya seperti apa? Saya pikir, tidak semua, tidak semua itu, baik, kita harus, sebagai lembaga tinggi negara, sebagai lembaga tinggi negara, kita bukan LSM, yang punya itu, kita sebagai lembaga tinggi negara, kita dibayar, dibayar oleh negara, jangan menimbulkan konflik, dengan pemerintah, itu saya berpendapat demikian, kita tidak boleh, dan saya, mendengar, hal itu, dari Presiden, ketika kami di MPR, bicara, keluar, dia menyampaikan itu, jadi, Presiden bilang apa, Presiden mengatakan, bahwa seakan-akan, kita ini kan, membuat, stabilitas politik, sangat penting, stabilitas politik itu, saya jaga, serimikian rupa, karena dengan itu terjadi, maka ekonomi bisa tumbuh, yang kita butuhkan, adalah ekonomi tumbuh, maka saya menjaga ini, kalau bisa, lembaga-lembaga tinggi negara itu, tidak, ber, konflik satu dengan yang lain, tidak, berinteraksi yang keras, dalam hal ini, itu kan, bahasa yang umum, tapi sudah dapat kita mengerti, beliau juga tidak suka, hal-hal seperti begini, tapi tidakkah memang, seharusnya begitu DPD bang, saya tidak dalam, permakluman bahwa, DPD itu harus mengikuti pemerintah, bahkan dalam segala hal, termasuk pada keinginan Presiden seperti itu, pertumbuhan ekonomi, itu adalah urusan pemerintah, tetapi bagaimana penguatan civil society, penguatan demokratisasi, itu adalah tanggung jawab DPD, salah satunya gitu, maka menurut saya, berbeda, atau bahkan barangkali mengertiknya, bukan sesuatu yang, yang apa, perlu kita persoalkan. Saya kira, harus, kita mengertik, kepada pihak-pihak yang salah, dan sebagainya, tetapi, kita mesti tahu, kita pada lembaga apa, pada lembaga apa, dan bagaimana menyampaikannya, saya, lebih suka, kalau kita itu mengertik, membicarakan, hal-hal dimana, membuat, kita kuat di daerah, kita kuat di daerah, sehingga, akibatnya, para gubernur, bupati, respect kepada kita gitu, oh iya ya, DPD ini membela kita, DPD ini ada di kita, itu harusnya yang saya pengen. tidak langsung, abang menginginkan Pak Lanyala, tidak langsung bermain, pada memperhadapkan DPD, dengan istana negara maksudnya. Ya bahasa kasarnya, seperti begitu, tapi, intinya adalah, kita gak usah lah, konflik, kita harus, bicara, dengan pemerintah, supaya, keinginan penguatan, untuk, kepentingan daerah itu ada, ini kan bermanfaat, buat anggota-anggota kita, kita kan dipilih, oleh daerah. Tidakkah sekarang itu sudah terjadi, dan dilakukan sekarang, di daerah-daerah? Tidak. Belum ya? Belum, kita belum ada. Belum ada. Seperti apa yang, misalnya, misalnya, yang saya inginkan, terima kasih Bung Akbar, misalnya, transfer dana ke daerah, saya kan, di Komisi 11, pernah ketua gitu, saya tahu, sekarang jumlahnya cukup besar, itu kan kita yang pertama kali create, kita menyampaikan ini, ide yang masih kecil, sekarang jadi besar, kita mesti punya peran, dalam hal itu, saya udah tulis itu, saya dengan Jim Lee beberapa kali, diskusi, bicara untuk penguatan DPD, nah, kalaupun tidak, mungkin, ada dana, apresiasi kepada daerah, yang DPD ikut, serta, membicarakan, ini bisa kita bicarakan dengan Presiden, dan dengan Menteri Keuangan, bisa dapat hal itu gitu, misalnya, ada uang apresiasi kepada daerah, yang apabila pertumbuhan ekonominya bagus, apabila dia punya beberapa kriteria, kemiskinan dan sebagainya bagus, maka dia kita berikan anggaran lebih, tambah, 2 miliar, 100 miliar, ini DPD ikut serta disini gitu, itu ada anggaran itu, saya create waktu, di Komisi 11, tapi, gak ada sama sekali, ini memang problemnya DPD ya bang ya, ya memang, problem utama DPD, saya itu dulu, ketika masih di DPR itu, sering sekali, berdiskusi dengan teman-teman, yang akhirnya, bahasanya ini sudah menjadi klasik ya, apa itu bahwa, DPD itu hanya punya 2 pilihan, apa ya, tambah kewenangannya, atau bubarkan sama sekali, dengan situasi yang sekarang, kita ini weak become a bigameral, ya itu dia, very very weak become a bigameral, ya nah makanya, you want to be strong become a bigameral, saya membayangkan sebenarnya, seharusnya teman-teman DPD itu, fightnya disitu, tapi mau tidak mau memang, itu harus berbicara tentang amandemen, termasuk yang keinginan abang tadi, itu tidak cukup hanya dengan kepres bang, karena begitulah adanya kan, DPD adalah perangkat konstitusional, maka kemudian itu, kalau soal perannya ya, amandemen, dan itu, setahu saya sih, teman-teman di sebelah gak mau, gak mau, gak mau, itu sudah rahasia umum, saya bicara-bicara, ketika sekarang itu, lama saya bicara itu, semua teman-teman, itu yang saya bilang sama teman-teman di DPD, saya sudah berjuang terus, mereka gak mau, untuk hal itu, jadi menarik juga you punya pikiran, dua pilihan, hanya ada dua pilihannya, oke saya kembali ke soal, apa namanya itu, pemilihan itu tadi bang, akhirnya terpilihlah, setelah melalui mekanisme voting, terpilihlah, Pak Tamsil Lindrung, menggantikan abang, di apa namanya itu, di MPR, sebagai wakil ketua, pertanyaan saya menyangkutin itu gini, itu kan nantinya akan dilantik ya, Pak Tamsil, akan dilantik, sebagai ketua, belum dilantik ya? Sampai hari ini, itu, kan mesti ada SK, daripada, pimpinan DPD, kemudian, ini saya, saya berpendapat, forum itu, tidak sah, saya menggugat hal ini, tidak sah, karena agendanya, pembicaraannya, tidak ada, dan dalam tata tertib, kita punya DPD, juga tidak ada hal itu, tapi dia paksakan hal itu jadi, dan dia paksakan bikin pemilihan, itu ribut, waktu menjelang pemilihan, dia mau langsung aja udah, voting sekarang aja, tapi akhirnya, seolah-olah sutan keberatan, angkat tangan, akhirnya, dikembalikan per wilayah, calon proses, dia nyata-nyata, punya keinginan untuk, orang lain, muslami, itu semua tahu, akhirnya, sudah lihat situasi tidak bagus, ya sudah lah, kita pilih, Tamsil. yang saya mau katakan begini bang, kalau, menggunakan pendekatan, apa namanya itu, mekanisme, kan, terpilih melalui, paripurna, Pak Tamsil, harus dilantikan, dan kalau tidak salah, yang bertanda tangan itu, para pimpinan kan, harusnya para pimpinan, yuk benar, jadi yang pimpinan DPD itu adalah, Pak Lanyala, bersama dengan, tiga wakil ketua DPD, Pak Nono, Pak Nono, Pak Jelan Nono Sampono, kemudian, Mahyudin, dan Pak Sultan Najamudin, dari, Pak Dapil Bengkulu, saya mencoba mengait-ngaitkannya, dengan, basis politik abang nih, ceritanya, saya gak ngerti apa yang terjadi, tapi kalau misalnya, Pak Mahyudin kan sama-sama dengan abang, orang kolkar, ya timur, ya basisnya dari kolkar, kalau kemudian, tiba-tiba dia tidak setuju, misalnya tidak bertanda tangan, apakah sah, apa namanya itu, penunjukan, Pak Tamfil sebagai, wakil ketua MPR, menggantikan abang, atau barangkali nama yang lain, saya dengar Pak Nono juga, seperti abang bilang tadi, tidak setuju ya, gimana ceritanya bang? Jadi sebenarnya, kepimpinan di DPD itu, sama dengan di DPR, Pak Akbar tahu, sama dengan di MPR, yaitu kolektif, kolegial, dia adalah spokesman, jadi dia itu adalah orang, juru bicara di DPD, bukan sendiri, dia tidak punya hak sendiri, nah sekarang, ketika mereka bikin, mozi tidak percaya, nyata-nyata, tiga-tiga, wakil ketua, tidak ikut tanda tangan, dan saya bicara sama mereka, mereka bilang, Bung Fadel, dengan kita tidak tanda tangan, artinya kita sudah tidak setuju, proses ini. Siapa yang bilang begitu bang? Ya teman-teman ini, yang wakil-wakil ketua yang lain, Pak Manjutan, Pak Nondo, dan Pak Sultan, tiga-tiganya bicara begitu. Iya, iya. Oh oke. Sekarang, kemudian, pertanyaan berikutnya, kalau mereka tidak tanda tangan, apa itu sah? menurut saya, kan Akbar tahu, itu kan kolektif, kolegial, bagaimana mungkin, satu orang tanda tangan semuanya itu, mesti saya kan, tiga-tiga, berempat tanda tangan, untuk sebuah SK yang seperti itu, pendapat saya pribadi ya. Ya itu, saya juga bertanya bang, kan saya tidak ngerti mekanisme di, di, saya, saya berpendapat harus. Meskipun barang tadi, kita bisa melihat dari organisasi yang lain kan, bahwa seluruh pimpinan, apalagi untuk sebuah, keputusan yang sangat besar, yakni mengganti wakil mereka di MPR, ya kan sebagai pimpinan, gitu. Oke, dan kemudian, abang menggugat. Kemudian, saya, sudah mengatakan, di rapat, paripurna, saya menolak, putusan, ini, dan saya akan mengambil langkah hukum. Ya ini saya lihat ini ada, ada tiga kesimpulan dari, gugatan abang di, tadi sudah ke kepolisian ya. Tadi kami kepolisian dari jam 11, sampai, hampir jam 3 baru pulang. Polna Metro atau Mabes? Mabes. Oh Mabes Polri. Itu adalah pertama, pencemaran nama baik. Iya. Bisa menjadi serius nih. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai ketua DPD, dan kesewenang-wenangan sebagai pimpinan DPD, tampaknya ini ditujukan kepada ketua DPD langsung ya. Iya. Kemudian, yang ketiga, tampaknya juga sama tujuannya, yang ditujukan adalah, menggunakan lembaga tinggi negara, dalam hal ini DPD, untuk kepentingan pribadi. Tiga poin ini ya? Tiga poin yang inti, tapi oleh lawyer, dengan tim lawyer itu panjang dibuat. Panjang sekali lah, itu dokumen-dokumennya ada di sini semua. Saya bisa kasih ke Bunga Akbar, saya baca-baca ini memang, lawyer-lawyer ini hebat-hebat, mereka mengarang-mengarang. Jadi gimana bang, selanjutnya gimana? Iya selanjutnya tentunya kan, akan diproses itu di, di polisi, polisi setelah tadi kita diskusi, mereka minta waktu, udah pasti kan membahas ini. Dan kemudian, saya akan mengugat berikutnya, Bunga Akbar, ke PT UN, menunggu SK, dari Pak Alanyala, dengan teman-teman, kalau, kalau, memutuskan mengenai pemberhentian saya. Ini pengaduan ini, ditujukan kepada siapa aja bang? Hanya kepada Ketua DPD, Pak Alanyala? Tidak, ya kalau di kepolisi itu, ke, Pak Alanyala, dan beberapa anggota lainnya. Siapa saja? Maaf saya, jangan dulu menyebutkan nama, Ibu Elsa, pesan berkali-kali, jangan terlalu, terbuka, menyebutkan nama nanti, orang balik nuduh kita, yang tidak-tidak. Tapi sudah, tapi kelembagaan ini, yang harus. Jadi, saya juga, majukan ini ke PT UN, menunggu SK itu, nah, kemudian dari PT UN, juga kita akan, ajukan ini ke Jakarta Selatan, pengadilan. Pengadilan. Jadi, saya serius, Bunga Akbar, hal ini, sampai tadi Anda datang sama saya, nanya, Pak Pak Alanyala serius? Saya kaget juga loh, oh itu yang ditanya serius. Iya, karena gini. Saya tanya, kenapa? Maksud saya itu gini Bang, ini kan lembaga politik, tampaknya memang, kita sudah harus memulai, membiasakan, perseteruan, atau perbedaan politik itu, tidak dibawa ke ranah, pidana misalnya kan, lebih baik kita masuk pada, ranah, padahal itu oke lah, karena ini kan memang, apa namanya itu, berada pada ranah itu kan, soal mekanisme administrasi, dan segala macam, itu ranahnya perdata, karena kalau dibawa ke ranah pidana, ya sejujurnya, apa ya, menurut saya tidak terlalu tepat, tapi oke lah, itu pilihan abang. Sekarang saya mau bicara tentang DPD, Bang, seperti yang saya bilang tadi, DPD ini, jujur ya, tidak bisa kita biarkan begini terus, anak kandung reformasi yang, lahir pematur ini, ini harusnya kita, kita ambil sikap sekarang, dan saya berharap sih, teman-teman di DPR, apa namanya itu, masuk saya dalam alin parpol ya, dan pihak pemerintah ini, kita gak bisa membiarkan, lembagi ini seperti ini, jujur Bang, saya itu, saya bukan anggota DPD, saya tidak pernah jadi anggota DPD, tapi saya mengeluhkan situasi ini, menurut saya, kita membutuhkan DPD ini, ketika DPR seperti sekarang, saya sebut saja lah, periode ini, yang luar biasa terkooptasi, itu seharusnya DPD, mengambil peringatan besar, Pak Lanyala, menyuarakannya, tetapi dengan personal dia kan gitu ya, seharusnya kan ini DPD ini, secara kelembagaan, kelembagaan, lah ya, itu abang mau mengatakan apa, menyangkut itu, untuk itu, harus kita bicarakan, keseluruhan dengan teman-teman, dan merupakan suatu sikap, daripada kita, kelembagaan DPD nya, bukan sikap, yang tunjukkan, pribadi yang akhirnya bermuara, pada cari calon presiden gitu, itu kan, harusnya kita, saya juga kadang-kadang, mikir-mikir, mikir, kenapa DPD ini, seperti begini, dulu kan saya mengikuti, namanya Pak Osho, Rame Pak Irman, itu segala kan, tapi sekarang, menurut anak-anak ini, sekarang yang lebih, lebih dahsyat lagi gitu, dahsyat apanya Bang? Dahsyat, saya mengatakannya, kesewenang-wenangannya gitu, oh, saudara, ketua DPD ini, kesewenang-wenang? kesewenang-wenang, dalam banyak hal, bukti-bukti kita punya, misalnya, dia memaksakan rapat, dia memaksakan agenda rapat, orang kritik, itu, bagus anak-anak itu, memberikan masukan, tapi dia gak anggap semua, wakil-wakil dia pun, memberikan masukan, itu terkesan, dia tidak mengikuti, coba tampilkan, apa datanya, itu ada 97 loh Bang, yang, apa namanya, menandatangani, Mosi Tidak Percaya Abang loh, itu bahasanya dia, Mosi Tidak Percaya, dari 136, dalam tatap tertib kita, gak ada, ini gak ada, gitu ya, iya, jadi, saya punya lawyer, berpendapat itu, tidak sah, Tata Negara juga tidak ada, dan untuk memberhentikannya itu, ada mekanismenya, coba tampilkan, ada mekanismenya, ini, ini dia, dasar hukum penarikan pimpinan MPR, oleh DPR, Tatip MPR nomor 1, pasal 29 E1, pimpinan MPR berhenti, dari jabatannya, karena, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, tampaknya ini, masuk di poin C ya Bang ya, saya, gak tau dimana yang dia, terus D, menjawab sebagai pimpinan DPR, atau pimpinan DPD, atau, diusulkan penggantian, oleh fraksi, atau kelompok DPD, tampaknya C dan E ini, ada dua poin nih, ya kan, nah ini, ini sudah masuk nih, tapi itu tadi, kenapa sampai saya tanya kan, apakah, apa namanya itu, pengganti Abang itu, bisa menempati posisinya, Bang Fadal itu, tanpa, atau barangkali, harus ditandatangani, oleh pimpinan yang pimpinan itu tadi, iya dan itu kan, masih, masih sesuatu yang, saya ungkap lagi ini, karena tadi Abang mengatakan, ada tiga pimpinan DPD, yang tampaknya kurang setuju ya, iya, iya, saya harus memanggil, atau mengundang lagi, tiga orang pimpinan DPD, bagus juga, bagus juga, demi untuk kepentingan, kelembagaan, Dewan Perwakilan Daerah, hasil, menurut Abang, apa yang telah Abang berikan kepada DPD, sebagai pimpinan Demper, saya, disana kan, institusi yang berbeda, oke, maka saya mengikuti agenda-agenda yang ada, tapi ada tujuh agenda, yang menyangkut dengan DPD, oke, misalnya penguatan, kelembagaan, itu saya udah berjuang, terus menerus, kemudian, bagaimana kita, membicarakan agar supaya, sampai ke threshold, itu pun saya udah berjuang, saya udah berusaha, saya datang sendiri, ketemu dengan, ketua MK, saya kenal beliau baik bicara, beliau mengatakan, Bung Fadel, itu ranahnya bukan di MK, disana Senayan, jadi, jangan sia-siakan, buang-buang energi kesini, saya juga, mengadakan banyak acara-acara yang, berhubungan dengan DPD, tetapi, perlanyalah, ya ini kan, dengan teman-teman ini, merasa tidak puas dengan saya, karena ada keinginan, menggantikan saya dengan Bustami, yang dia katakan kepada saya sendiri, jadi, kalau orang udah punya sesuatu di kepala, maka dia akan, mengerjakannya, jadi, lucu juga, Bung Akbar ini, kita, di DPD ini, sebenarnya malu saya, saya katakan ke Bung Akbar, sebagai teman ini, saya ini malu, malu dan, saya tadi ke polisi itu, saya pulang, habis salat asar itu, saya sedih, seumur hidup, saya belum pernah, datang ke polisi, melaporkan orang, belum pernah, tapi ini, dulu saya pernah dilempar batu, saya pernah di ini, cacimaki, orang pernah bikin demo, bikin ini, semua saya maafkan, saya menjadi menteri, saya di DPR, tapi ini kan yang saya bikin, saya menghargai, lembaga tinggi negara, saya tidak mau, lembaga tinggi negara, ini kita, semena-mena, dalam pengolahan, digunakan, kesewenang-wenangannya, itu yang saya, terpaksa berbuat ini, saya ditelepon, teman-teman, maaf, saya maafkan, saya bilang, saya gak ada masalah, saya bukan mencari kerudukan, udah cukup buat saya, tapi, kalau kayak begini, bagaimana bangsa kita, bangsa kita ke depan, situ, Bang, makasih ya, saya terima kasih, tidak banyak orang yang, pernah mencapai, posisi seperti abang, gubernur, kurang talo, dua pria, angkota DPR berapa lama? dan dipilih, dengan pemilihan, 84 persen, di Indonesia cuma dua orang, Pak Jokowi dan saya, yang tertinggi, sebagai, anu anggota DPR, DPR saya, berapa periode? satu periode, yang baru-baru, dulu kan di MPR, MPR ya, utusan golongan, saya dari, selawai setengah, karena kurang-kurangnya, belum ada provinsi kan, terus kemudian, menjadi menteri, menteri, sebelum DPR, jadi menteri, menteri kelautan, dan perikanan, dan perikanan, sekarang menjadi wakil ketua MPR, dan kemudian, di ujung, apa namanya itu, akhir masa jabatan, diberhentikan, dan kemudian, abang melawan, saya sih, merasa, ada sesuatu yang, terjadi ya, mudah-mudahan ini, ada jalan keluar, yang baik lah, saya percaya, abang, saya percaya, abang akan menemukan jalan keluar, terima kasih, Bung Akbar, sebagai seorang senior ya, terima kasih, senior saya gitu, iya sudah, jauh, Bung Akbar, saya senang juga, sampai ke sini nih, saya tadi bilang, curhat ya benar juga, supaya juga, teman-teman lain dengar, dan ini, saya tadi lupa mengatakan, saya tetap, hari Kamis besok jam 2, akan menampaikan laporan, ke Badan Kehormatan, Badan Kehormatan DPD, supaya, juga internal saya, kerjakan, oke, saya berharap, keriuhan ini, di DPD, bisa berakhir, dan kemudian fokus, untuk membuatkan demokrasi, iya, dan pembangunan daerah, betul, demikian, diskusi saya dengan, Bapak Fadal Muhammad, saya sudah menyebutkan tadi, pencapaian beliau, seperti apa, dan, saya berharap, teman-teman DPD, segera mengkonsolidasikan diri lagi, agar kemudian, demokrasi kita, menjadi semakin kuat, sebab sebenarnya, DPD, setidaknya pada periode ini, itu memberikan warna yang berbeda, saya berharap, warna itu, adalah warna demokrasi, terima kasih. terima kasih. Terima kasih telah menonton